Bagi-bagi aku ya Kek-kek! Bagi-bagi aku ya! Mali di, dan juga Nuka ini film pertama Kalian beradu acting Dalam proyek yang sama ya Dan tanggapannya Apa pacar kamu Rizky Febian Gimana sama Nuka? Kan kamu acting bareng sama dia Ada sempet kasih pesen gak? Atau dia ada jealous-jealousnya gak sih? Kan orang lain taunya kamu sama Nuka tuh deket banget Enggak jealous sih Dan gak nitip pesen yang gimana-gimana Yang penting profesional aja Saling percaya ya? Terus tau diri harus kayak gimana Lebih disana Ini film yang kalian main baru itu judulnya apa sih? Kopi Pahit Kopi Pahit Kamu berperan sebagai? Julian Kalau Lini? Gendis Ceritanya kalian di film itu seperti apa? Kita jadi kayak sepasang suami istri yang baru selesai honeymoon Jadi kayak bener-bener orang lebih sebulan baru menikah gitu Nanti disitu bakal diterpa masalah Jadi kayak kita berantem Ada emosinya, ada nangis ya, ada lucunya, ada romantis ya gitu Membangun chemistry nya gimana? Kalau nyanyi kan ya kalian sama-sama pun nyanyi Besar bareng juga, besar bersama Nah kalau acting tuh ngebangun chemistry nya satu sama lain gimana? Ada kesulitan gak? Karena waktu itu kan ada proses reading ya Pas proses reading itulah kita gunain gimana cara kita bangun chemistry Gimana caranya kita untuk mendalami suatu peran itu gitu Terus waktu itu juga kalau misalnya aku ada kurang apa nukanya ngasih tau Terus kalau nukanya kurang apa aku ngasih tau ya Saling mengisian Selama proses syuting ada kejadian unik, kejadian menarik yang gak bisa di kalian lupain gak sih? Semuanya gak sih? Iya bener Soalnya itu tuh kita kan ceritanya karantina ya kak Jadi karena karantina kita syutingnya cuma satu tempat doang Karantina maksudnya emang Jadi pulang liburan ceritanya filmnya Terus kita karantina di suatu tempat aja Jadi syutingnya bener-bener kurang lebih di situ-situ doang Syutingnya di satu kamar terus kayak gitu ya Jadi itu yang menarik juga sih Berapa lama proses syuting kemarin? 6 hari ya Sekitar 6 hari ya 6 hari Di kamar terus di kamar terus berdua Itu yang bikin unik ya Itu yang bikin unik Kalau tantangannya kalau buat nuka acting itu seperti apa? Apa ya? Banyak Lebih banyak PR Karena kan kita kalau nyanyi cuma menyampaikan isi lagu Terus juga kayak udah terbiasa Tapi kalau acting itu kita harus menjadi karakter itu Gimana caranya penonton bisa percaya kalau Kamu menjadi tokoh lain Ya aku menjadi tokoh lain Penonton juga merasakan apa yang kita rasakan gitu Jadi kayak lebih banyak PRnya sebentar Kalau buat Li nih apa? Tantangan terbesar ketika beracting itu apa sih? Jadi orang lain Sama jadi orang lain Jadi orang lain Karena waktu aku menjadi mahal ini Aku akan menjadi mahal ini Saat aku menjadi gendis Aku akan menjadi gendis Jadi kadang itu suka kebawa gitu Jadi kalau udah yang berlebihan kayak emosi apa Aku bisa diemin orang juga gitu Itu karena aku terlalu terbawa dalam peran itu Karena dalam kehidupan sehari-hari Kamu juga orangnya diem gitu Kalau lagi emosi gitu ya Ini salah satu cita-cita kalian gak sih untuk beracting ini? Iya dong Iya sih kalau aku Kalau kamu memang pengen cobain acting? Kalau Noka jujur gak pernah kebayang sih Bisa acting Terus bisa main film gitu Sama sekali gak pernah kebayang Oke coba Kalian boleh berdiri sambil Ajakin juga Sobat Ambiar Untuk menonton film terbaru kalian Sekaligus promosiin film kalian Sekali lagi Judul filmnya apa Udah bisa ditonton Dimana dan kapan nontonnya Udah bisa kapan Sok Hai Sobat Ambiar Jangan lupa untuk nonton film Aku sama Nuka Tanggal 20 Mei 2022 Dimana Nuk? Di klik film Kalian bisa dulu di Appstore Walaupun Google Playstore Judulnya copyright So stay tune terus Apa harapan kalian buat film ini sayang? Harapan aku buat film ini Untuk yang nonton Semoga yang nonton Suka Terus juga Mungkin kalau yang bawa perasaan Bisa lebih sabar untuk jadi cewek Kalau aku sebagai gendis Bisa lebih sabar jadi cewek Bisa menghargai suatu hubungan Dan komunikasi itu sangat penting Oke komunikasi sangat penting